Selamat datang di video pembelajaran week 5 untuk mata kuliah operating system. Jadi di video pembelajaran ini kita akan belajar mengenai server yang tersedia di Windows. Jadi apa sih server itu? Jadi server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu di dalam jaringan. Nah, teman-teman pasti sudah mengenal apa itu server. Sebenarnya server itu bukan hanya website ya. Pasti di pikiran teman-teman server itu adalah sepacang sebuah website. Namun itu tidak sepenuhnya benar gitu ya. Server itu macamnya banyak loh teman-teman. Misalkan seperti ini ada file server, database server, printer server, web server, DHCP server, dan mail server. Nah, banyak ya teman-teman ya. Jadi kita akan belajar 6 server selanjutnya. Oke. Nah, kita belajar mengenai file server terlebih dahulu. Di file server ini adalah semacam pusat penyimpanan dan pengelola data file. Kalau teman-teman sudah paham mengenai file registry yang dijelaskan di minggu lalu, seperti itu. Jadi pusat penyimpanan semacam database gitu ya. Database kalau di sini adalah database data file gitu. Nah, file server ini itu semacam file sharing ya. Jadi kita harus terhubung di jaringan yang sama. Kabel atau Wi-Fi. Pokoknya kita berada di jaringan yang sama seperti file sharing yang minggu lalu. Yang kita belajar bareng-bareng gitu ya. Nah, di level yang lebih tinggi, lebih canggih lagi itu file server dapat menjadi network. Attached storage atau NAS. Bukan nilai akhir semester ya teman-teman. Itu masih jauh ya. Jadi ini beda lagi NAS gitu. Nah, arsitektur file servernya itu seperti ini. Kita ada sebuah server ya. Semacam PC begitunya bertindak sebagai file-file server. Ini ya, file server itu adalah pusat penyimpanan dan penelolaan data file. Jadi semua file-file yang ada disimpan ke dalam file server yang bisa diakses oleh semua orang. Dalam hal ini adalah sebuah klien. Misalkan ada klien satu, dia terkoneksi ke dalam satu buah jaringan. Kemudian di jaringan ini terdapat file server. Jadi klien satu bisa mengakses file server. Klien dua bisa mengakses file server. Ketiga, klien tiga bisa mengakses file server. Ini semacam misalkan kita ada dokumen. Terus kita upload di file server. Ya, misalkan klien satu dia upload dokumen. Kemudian klien dua juga bisa mengakses dokumen tersebut yang diupload oleh klien satu ke dalam file server. Begitu juga dengan klien tiga bisa mengakses file dari klien satu yang diupload di file server. Seperti itu. Digunakan bersama-sama. Semacam Google Drive yang sudah digunakan oleh teman-teman. Itu salah satu contoh file server ya. Yang kedua, ada yang namanya database server. Bagi teman-teman yang sudah mengambil database, ya. Pasti familiar dengan kata database. Begitu bagi yang sudah. Nah, bagi yang belum, ya, database itu adalah kita dapat mengelola basis data, mengelola tempat penyimpanan data. Sama seperti file server. Cuma di sini bentuknya adalah basis data. Begitu ya. Dan basis data ini itu adalah dengan konsep modelnya klien server. Jadi ada server yang bisa diakses oleh klien. Sama seperti halnya dengan file server ini. Begitu ya. Database itu semacam kita menyimpan sebuah data-data ke dalam basis data. Begitu. Yang kita bisa kelola, kita bisa ambil, kita bisa lihat datanya. Bagi yang belum mengambil basis data atau database, itu ya, silahkan dipelajari nanti. Oke. Dan di sini database server, ya, menyediakan layanan manajemen sistem. Artinya, user bisa melakukan beberapa tusunan unik untuk membuat data. Ya, misalkan seperti ini. Ingat ya, konsep database itu adalah semacam kita mempunyai data-data yang disimpan ke dalam satu buah metode, yaitu database. Untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman nantinya ambil database. Begitu ya. Nah, di sini, arsitektur database server, ya, ini adalah yang sebelah kanan, ini adalah database server. Jadi, ada sebuah bank data, begitu ya. Database itu ada sebuah bank data yang bisa diakses oleh klien-klien di luarnya. Begitu. Sama seperti file registry, gitu ya. Gampangannya ada tabel, ada isinya, ada key, ada values-nya. Begitu. Nah, di sini database ini, ya, terletak di kanan ini. Begitu. Jadi, di sini, database itu biasanya terdapat di dalam sebuah server ini, dedicated server process. Begitu. Di dalam sebuah server. Misalkan di sini ada server 1, server 2. Server 1, server 2 ini mengakses database yang sama. Begitu. Nah, kemudian server ini bisa diakses oleh klien melalui TCP IP. Ya, klien bisa mengakses server, kemudian server mengakses database, itu melewati TCP IP kliennya. Jadi, klien koneksi ke server. Server yang menganu database melalui TCP IP. Ini konsep dari database server. Nah, contoh-contoh database server adalah seperti ini. Ini ada Microsoft Access. Terus ada Microsoft SQL Server. Terus ada Oracle, MySQL, dan MariaDB. Nah, ketika teman-teman sudah mengambil database, nantinya teman-teman akan belajar salah satu vendor database server, yaitu MySQL. Jadi, kita cukup di mata kuliah ini cukup mengetahui arsitektur database server. Untuk belajar mengenai database, silakan ambil mata kuliah database. Begitu ya. Jadi, intinya database itu adalah sebuah bank data. Ada keys, ada value. Ada tabel, ada value. Begitu. Nah, printer server. Printer server ini adalah suatu komputer yang dihubungkan ke satu atau lebih printer. Dalam satu jaringan. Begitu ya. Jadi, ada sebuah printer server yang bisa diakses oleh kliennya. Begitu. Ini ya. Jadi, di era modern ini sudah terdapat printer yang langsung bertindak sebagai server. Tanpa harus ada komputer yang bertindak sebagai server. Nah, biasanya, biasanya ada satu buah komputer atau server terkoneksi ke dalam, terkoneksi ke printer. Kemudian, komputer itu tadi diakses oleh komputer lainnya. Baru bisa menge-print. Sekarang tidak. Kita bisa langsung koneksi ke printer tanpa harus ada komputer di dalamnya. Yang terkoneksi ke dalam komputer. Kita tidak butuh itu sekarang. Kita langsung bisa mengakses printer. Contohnya seperti ini. Misalkan di sini terdapat PC yang bertindak sebagai printer server. Jadi, ketika ada klien ini ya, klien-klien atau file server yang ingin menge-print bisa melewati hub dulu. Kemudian ada print server di sini. Kalau ini, contohnya ini ada PC yang bertindak sebagai printer server. Tetap butuh server atau PC ya di sini. Jadi, komputer mengakses PC. Kemudian PC mengakses printer. Jadi, ada kabel misalkan di sini ya. Nah, tapi sekarang tidak butuh server lagi atau tidak butuh PC lagi. Cukup printernya ini dikonekkan ke dalam sebuah modem atau router atau hub. Dia bisa diakses oleh klien-klien yang berada di dalam satu jaringan. Entah PC, notebook, laptop gitu kan. Atau mobile phone. Pokoknya dia terkoneksi di dalam satu buah jaringan. Jadi, enak ya. Jadi, kita tinggal mengkoneksikan printer ke dalam sebuah router modem atau hub gitu ya. Kita bisa diakses. Jadi, kita cukup beli satu printer. Bisa diakses oleh 10 komputer. Terbayangkan kalau kita tidak tahu konsep dari printer server. Jadi, contohnya yang kiri ini kita beli printer satu. Printer satu. Printer satu. Printer satu. Printer satu. Jadi, kita ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima printer. Padahal cukup satu buah printer. Satu buah printer diakses oleh banyak komputer. Banyak klien. Enak kan? Menghemat kos. Jadi, kalau teman-teman punya perusahaan sendiri nantinya, cukup banyak beli satu buah printer. Jadi, kita tinggal enak memaintainmentnya, pengelolaan printernya jadi lebih gampang. Gitu ya. Tidak boros listrik juga. Seperti itu. Nah, ada lagi yang namanya web server. Web server ini. Nah, ini sering digunakan. Sering mungkin beberapa teman-teman sudah tahu konsep dari web server. Tapi, secara detailnya, web server ini sebenarnya memberikan layanan dan untuk menerima HTTP request atau HTTPS yang dikirim oleh klien. Sebenarnya, web server ini semacam kalau kita mau mengakses sebuah website gitu ya. Misalkan teman-teman punya Facebook. Sebenarnya, ketika kalian mengakses facebook.com kan pasti melalui sebuah browser. Kalian buka browser, Firefox, atau Chrome. Syukur-syukur kalau teman-teman masih pakai Internet Explorer atau Microsoft Edge gitu kan. Nah, ketika kalian ketik facebook.com, sebenarnya teman-teman itu adalah request HTTP. HTTP request ke dalam web server. Gitu ya. Kemudian, ketika kalian request misalkan saya mau minta halaman depannya facebook.com. Itu adalah sebuah perintah yang kalian tuliskan ke dalam Firefox facebook.com gitu kan. Kemudian, diterima oleh web server, dia tahu bahwa, oh ternyata klien ini butuh facebook.com di halaman awal. Maka ya nanti dibalikan respon dari server ini ya ke klien dalam bentuk web page. Begitu. Nah, gitu ya. Jadi, kita request alaman, request alamat ke facebook.com. Kemudian, kita akan dikembalikan dalam bentuk web page yang dibaca oleh browser. Seperti ini. Misalkan, di sini ada laptop. Kita ketik misalkan facebook.com. Terus, kemudian kita menuju ke Internet. Dan dari domain facebook.com, itu pasti ada alamat IP-nya. Alamat rumah, gitu ya. Sebenarnya, kita mengakses google.com, facebook, Instagram. Itu sebenarnya ada sebuah IP address-nya. Alamat rumah. Gampang hanya seperti itu ya. Alamat rumahnya, kemudian ketika alamat rumah sudah ketemu, maka sukses. Kita mengakses web server-nya. Lebih lengkapnya seperti ini. Jadi, kita ada browser. Kita pasti buka facebook.com, kan mulai browser kan ya. Bukan dari Microsoft Word ya. Nah, ketika kalian klik facebook.com, sebetulnya itu kan di link awalnya, itu kan ada HTTPS-nya. Kalau kalian, kalau teman-teman melihat secara detail. HTTPS atau HTTP facebook.com. Nah, sebenarnya itu adalah gate request. Jadi, ketika kalian ketik facebook.com, dia merequest ke web server. Alamat IP-nya. Kemudian, misalkan facebook.com slash nama DOI kalian. Misalkan saya mau nyari facebook.com slash pvita gitu kan ya. Ketika kita mencari facebook.com pvita gitu kan. Kemudian, disini akan mencari ya. ketika request web server tahu bahwa saya ingin facebook.com nya Fevita kemudian sebenarnya web server ini ketika kita sudah mendapatkan permintaan seperti itu dia akan request ini url encoding jadi ketika kita klik ketik facebook.com slash Fevita itu adalah url nya kan url nya kan encoding kemudian kita kalau ada nilai get post data dikirimkan seperti itu get atau post data itu misalkan facebook.com slash Fevita nah Fevita ini adalah sebuah variable get gitu ya atau sebuah parameter gitu lebih lengkapnya diajarkan di web programming jadi ketika kita login gitu ya itu dia mengirim sebuah post data seperti itu aja gambarannya post data itu adalah sebuah post kalau kita login misalkan kita username password password itu adalah sebuah post data kemudian kita akses web application nya gitu web server beda sama web application nya web server itu adalah sebuah PC PC ya PC yang bertindak sebagai server kemudian di dalam PC ada web application misalkan misalkan kalian coding web nya berupa PHP atau .NET atau berupa DSP itu Java ya nah kalian coding misalkan coding PHP misalkan facebook.com itu teman-teman disini ada yang programmer facebook misalkan dia mengakses facebook.com web application nya kemudian kalau ada datanya biasanya website itu pasti ada data datanya itu pasti tersimpan di dalam sebuah database begitu ya ada web ada database jadi misalkan saya mau cari informasi mengenai pevita di facebook nah data-data pevita nama alamat status pacaran apakah dia single atau relationship with siapa misalkan misalkan in relationship with pak mifta misalkan pasti data-data tersebut tersimpan di dalam sebuah database maka web application akan request ke database misalkan disini facebook.com memakai database server juga kita memakai database kemudian dikembalikan datanya seperti database konsep database server konsep ini ya ketika mengaset database dia dikembalikan lagi ini ya database dikembalikan ke client gitu kan tapi disini dia masih ada web application database dikembalikan ke web application kemudian web application ini dalam bentuk HTML ya teman-teman kalian facebook.com itu adalah sebuah HTML sebenarnya tag-tag HTML gitu ya jadi misalkan saya buka saja disini saya new type gini ya private window open gini ya misalkan ya terus terus disini facebook.com nah ini ini itu adalah sebuah HTML ya HTML ini adalah sebuah HTML teman-teman ya kalau kalian ngetik ini apakah HTML atau tidak klik kanan inspect element nah di atas sendiri ini di bawah ini ya di atas sendiri ada tag bentar HTML nah sebenarnya kita buka facebook.com itu adalah sebuah HTML nah ini ya HTML ketika kita sudah tahu kita buka facebook.com gitu kan kita mengakses ke web server ya web server ini loh facebook.com berupa HTML dikembalikan lagi web server kemudian dikembalikan lagi berupa response ke browser jadi berupa browser ini akan membaca HTML CSS dan javascript lebih lengkapnya silahkan ambil web programming seperti itu nah ilustrasinya seperti ini ketika saya membuka facebook.com itu kita merequest HTTPS ya disini ya request HTTP atau HTTPS ke facebook.com sebenarnya facebook.com ini ada alamat IP nya ya kita request web server sampai alamat IP kemudian kita request ini web application facebook.com menuju ke facebook.com apakah data-data base di KIA dikembalikan berupa HTML HTML dikirim ke web server lagi ke response jadi ini ada tulisan di kanan sini coba ya teman-teman nah ini ya ada di kanan ini ya coba ya nah ini disini itu biasanya ada request sama response tapi terlalu cepat ya teman-teman ya coba saya lihat disini di network ini ya saya enter misalkan nah disini kan ada tipe-tipenya post get post get post get ini ya nah ini ada dia request teman-teman jadi get request web server request data disini ada URL encodingnya ini facebook.com terus ada get post datanya seperti ini get get post terus dia ada cookiesnya jadi kayak case kayak simpanan sementara penyimpanan sementara halal seperti ini diajarkan di web programming contoh-contoh web server jadi kita coding website itu perlu web server ya teman-teman perlu misalkan ada zeus light speed light ppd microsoft eis apache http server ketika kita coding web web sebuah website pasti butuh web server pasti ya teman-teman gitu nah selain itu ada yang namanya dhcp server dhcp ini singkatan dari dynamic host configuration protocol ini dia itu adalah sebuah sistem komputer yang secara otomatis memberikan ip address kepada komputer klien jadi misalkan kita ada di suatu jaringan yang terkoneksi dhcp kita akan mendapatkan ip-nya secara otomatis atau secara manual juga bisa dhcp ini adalah sebuah protokol berbasis arsitektur client server untuk memudahkan pengalokasian ip-address dalam jaringan jadi seperti ini ya teman-teman jadi kita ini ya dibaca sebelah kanannya aja ya teman-teman jadi ip-list request jadi proses saat client request ip-address ke server jadi call client koneksi ke jaringan dia sebenarnya itu merequest ip juga ke server meminta request itu meminta ya broadcast mencari dhcp servernya terus kemudian dhcp ketika ada request ketika ada permintaan dari klien dia akan menjawab dengan memberikan ip-address yang ada di database dhcp gitu dijawab ini loh ip-mu misalkan saya klien ip saya berapa gitu kan kemudian dhcp menjawab dengan ini ip-mu seperti itu kemudian klien memilih tawaran ip-address dari si server dan mengirim message persetujuannya misalkan klien itu ditawari pilihan ini loh ada ip 12345 mau tah apakah kamu mau kalau mau ya dikirim persetujuannya ke dhcp server kalau tidak ya nanti dikirim juga persetujuannya gitu ya terus kemudian si dhcp servernya ini memberikan konfirmasi ip-address ini ip-address mu yang kamu setujui gitu misalkan dan informasi lainnya kepada klien dengan sebuah acknowledgement jadi misalkan ini ip-address mu ya 12345 sukses itu adalah sebuah suksesnya itu adalah sebuah acknowledgement sebuah status gitu ya terus kemudian ip-address yang selesai ketika klien misalkan dapat ip 555 ketika selesai sudah kliennya sudah terputus misalkan sudah selesai sudah puas gitu kan dia akan dikembalikan ke dhcp server ya terus kemudian ip 555 nya ini bisa diberikan ke klien lainnya karena sudah tidak dipakai oleh klien sebelumnya seperti itu ya di dhcp server ini ada tiga jenis ya ada manual automatic sama dynamic kalau manual ini kita mencatat mac address dari setiap komputer dan untuk setiap mac address tersebut sudah ditentukan masing-masing ip address misalkan mac komputer saya mac komputer saya adalah 123 kemudian kita set manual kalau mac address 123 maka ip nya adalah juga 123 misalkan kalau mac address nya adalah 124 maka ip nya juga 124 bisa di setting manual gitu atau bisa juga otomatis gitu jadi ip yang masuk ya di random seperti itu semacam randomnya kita gak perlu setting manual misalkan mac address ini harus ip ini enggak kita bisa setting secara otomatis enggak gitu atau bisa juga dynamic sepacam otomatis ya tetapi server mencatat status pinjam ip address dan akan memberikan ip address yang masa pinjam nya sudah expired jadi kalau yang ini biasanya permanen otomatis ini ip address akan secara permanen kalau ini dia ada masa expired ketika sudah expired bisa di kasih ke klien lain semacam pulsa ya semacam nomor hp misalkan kalian punya nomor hp terus teman-teman gak pernah ngisiin pulsa tiba-tiba hangus karena gak diisi pulsa selama 10 tahun misalkan ya terus tiba-tiba nomor teman-teman ini dipakai oleh orang dan itu kejadian di saya jadi ketika saya punya WA nya teman saya ketika 5 tahun saya mau kirim pesan ke beliau ternyata sudah ganti ternyata Pak Tok saya sahabat dia mohon maaf ini salah orang saya adalah misalkan Afgan gitu kan atau Fiddi Aldiano maaf saya itu Fiddi Aldiano bukan Afgan saya kaget ternyata sudah ganti ke tangan orang lain seperti itu ya teman-teman ada masa expired ada yang permanent ada yang manual nah kemudian ada lagi jenis server yaitu mail server jadi disini itu adalah sistem komputer sebagai penyedia layanan dalam suatu jaringan untuk melakukan penyimpanan distribusi penyaluran dan penerimaan dan penerimaan mail server ya semacam gmail yahoo mail ya kan yang teman-teman dapat fit dapat dari ubaya buya itu ya guaya itu kan adalah sebuah gmail gmail ini pasti punya mail servernya begitu ya nah mail server ini itu bisa berjalan di beberapa protokol yaitu SMTP POP3 sama IMAP gitu semoga teman-teman dapat pelajaran ini di SMI jadi ada SMTP POP3 dan IMAP gitu ya nah mail server ini memiliki tiga komponen utama yaitu mail transfer agent MDA mail delivery agent MDA sama mail user agent MUA ada MTA MDA sama MUA bukan make up artis ya MUA nya tapi mail user agent nah apa sih SMTP POP3 sama IMAP itu nah sebenarnya SMTP ini biasanya itu standar untuk menampung dan mendistribusikan email biasanya Google itu memakai tiga ini SMTP ini SMTP terus kemudian ada juga POP3 digunakan saat akan membaca email dimana email hanya bisa dipaca di perangkat yang mendownload email tersebut kalau IMAP dia digunakan saat akan membaca email tetapi email yang di download bisa dipaca di perangkat lain jadi SMTP ini digunakan untuk menampung dan mendistribusikan email kalau POP3 ini saat akan membaca email yang hanya bisa dipaca di perangkat yang mendownload email tersebut kalau IMAP dia juga membaca email tetapi email yang didownload bisa dibaca di perangkat lain begitu seperti ini misalkan ada block diagram mail server operation jadi misalkan ini mail user agent sender pengirim dia pasti MU agent dia akan mengering email melalui SMTP kemudian diterima oleh mail server PC server tapi bertindak sebagai mail server kemudian mail server ini adalah MTA ini mail transfer agent kemudian sender sender ini memiliki mail server sendiri kemudian oh ini tujuannya ketika kalian kirim email email ya pasti kan ada tujuannya kan penerimanya kan risipinnya kan maka oh ini alamat risipinnya misalkan Ahmad Miftah saya sender Ahmad Miftah at staff ubaya ngirim ke misalkan pevita gmail.com misalkan oh itu janya pevita kemudian kita kirim ke SMTP melalui SMTP tetap ya kemudian ditampung di dalam sebuah mailbox yaitu MTA tetap mail transfer agentnya kemudian ditampung melalui mail delivery agent kemudian kita teruskan ke dalam sebuah mailbox ini adalah sebuah mail server dari penerima kemudian dikiringkan melalui POP atau IMAP gitu ya POP3 atau IMAP kemudian diterima oleh penerima nah ini MUA itu adalah komponennya berinteraksi dengan user ini aplikasi usernya ya aplikasinya user agent misalkan Thunderbird MS Outlook Zimbra interface webmail seperti Gmail dan Yahoo ini bisa ada aplikasi desktop semacam Thunderbird Outlook ini desktop Zimbra desktop kalau yang kita bisa akses lewat internet website email dan Yahoo kalau MTA ini adalah yang bertanggung jawab untuk mentransfer email dari sender mail server ke penerima server risipin mail server misalkan ada contohnya metode send mail dan post ada ada gunanya di sini kalau MDA delivery agent namanya delivery kayak kalian kalau pesan-pesan di gofood backfood atau di resto-resto yang memakai delivery itu kan misalkan 14.045 dia mengirimkan email ke mailbox user tugas untuk mengirimkan email terus disini kita akan belajar S-A-M-P-P apa sih S-A-M-P-P X saya tanya sebenarnya program dapat berjalan di berbagai OS semacam Mr. X gitu tapi bisa dipakai di banyak operating system bahkan Windows Mac OS Linux disini ada juga A A-C-C merupakan aplikasi web server aplikasi web server ya jadi di web server itu ada aplikasi sebenarnya teman-teman terus kemudian kemudian aplikasi web server tersebut untuk menampung mengenerate aplikasi website kita beda ya aplikasi website sama web server beda web server digunakan untuk ketika kita ada coding website itu kita upload kita hosting hosting ke dalam sebuah web server kemudian M ini adalah MySQL jadi ada aplikasi database server jadi ada database server gitu untuk menampung data informasi tabel gitu ya untuk lebih lanjut silahkan nanti teman-teman ambil database sorry database pada kuliah database terus kemudian ada PPHP disini PHP ini adalah bahasa pemrograman web dengan konsep server side jadi kita nanti kalau misalkan teman-teman sudah nanti ya mengambil web programming itu pasti menggunakan bahasa pemrograman PHP gitu ya Perl bahasa pemrograman untuk pengembangan Unix ini nanti aja ya jadi ini adalah kita akan mencoba menginstall SHMPP ini gitu kita akan membuat sebuah website itu tujuannya SAM membuat sebuah website tapi di mata kuliah ini kita gak akan membuat sebuah website ya teman-teman itu ada di web programming silahkan teman-teman install SHMPP ya karena itu berguna sekali di banyak mata kuliah nah ketika teman-teman sudah menginstall SHMPP harus ya teman-teman dan itu pasti dipakai di banyak mata kuliah kalau teman-teman nanti ambil distributed programming itu pasti nanti ketemu saya dan itu harus menginstall SHMPP atau kalau teman-teman sudah mengambil nantinya web programming pasti juga akan menginstall SHMPP jadi bisa ya wajib install SHMPP caranya gimana silahkan searching oke tinggal ketik di google.com SHMPP download SHMPP nah disini ketika sudah menginstall itu ada beberapa bagian penting ini ada Apache MySQL File Jila Mercury Tom untuk kita cukup Apache dan MySQL untuk di informatika teknik informatika itu kebanyakan cuma butuh Apache dan MySQL Apache untuk web server nya untuk hosting aplikasi website kita MySQL untuk database nya dan disini ada stop sama start itu berguna untuk misalkan kita ingin mematikan atau menghidupkan service yang disediakan oleh SHMPP misalkan MySQL saya saya stop atau saya mulai jadi start atau stop nah ketika kita buka localhost ketika kita ingin membuka php myadmin ini php myadmin adalah untuk mengelola database yang ada jadi teman-teman nanti mendapatkan ketika sudah mengambil database mataku database pasti kalian akan menginstall ini php myadmin ini untuk pengelolaan database untuk membukanya silakan http localhost php myadmin ketika sudah menginstall SHMPP kalau belum tidak akan bisa dan disini ada htdocs folder untuk menyimpan bekas seperti php html dan script lainnya jadi ketika teman-teman mau mengkoding php web programming pasti tempatnya disini xampp htdocs terus kalian bikin folder misalkan facebook atau instagram disini tempatnya htdocs nah selesai sudah materi tentang server jadi kita sudah belajar mengenai file server saya rangkum file server ini adalah sebuah PC yang berarti ini sebagai server yang digunakan untuk menampung file-file atau data yang bisa diakses oleh banyak klien database server itu adalah sebuah tempat penyimpanan basis data jadi teman-teman nantinya di mata kuliah database akan belajar mengenai basis data itu adalah sebuah tempat untuk menampung data-data penyimpanan data dan kelolaan data-data yang akan menghasilkan sebuah informasi kemudian printer server jadi printer server ini bisa langsung digunakan misalkan ada printer yang bertindak sebagai printer server yang bisa diakses oleh PC-PC di dalam satu jaringan atau bisa juga kita ada sebuah PC atau server yang terkoneksi ke dalam printer kemudian PC ini dapat diakses oleh PC-PC lainnya untuk mengeprint misalkan web server ini semacam hostingan gitu ya tempat hosting web application teman-teman web facebook.com google.com itu adalah sebuah web application yang di hosting melalui web server kemudian ada di HCP server jadi ketika kita connect di dalam sebuah jaringan kita akan diberikan sebuah IP setting IP nya tergantung apakah dia otomatis manual atau dynamic kemudian ada mail server seperti Gmail ya HomeMail kita bisa mengirimkan sebuah pesan melalui email email ini dia membutuhkan mail server untuk kirim-kirim sampai sini jika ada pertanyaan silakan chat saya di hangout seperti biasa ada tugas untuk eksplorasi ya teman-teman sudah saya jelaskan sebelumnya jadi silakan install XAMPP dan Mozilla Thunderbird silakan kalian download dan install kemudian carilah cara untuk membuat mail server dengan memanfaatkan XAMPP dan Mozilla Thunderbird jadi kita akan membuat sebuah mail server Thunderbird dibantu dengan XAMPP carilah caranya ya teman-teman selanjutnya nomor 3 buatlah laporan dokumentasi langkah-langkah untuk membuat mail server di point 2 dengan lengkap dan jelas bisa berubah print screen terus ada deskripsinya gitu kan misalkan ketika kalian start start apa atau mesk itu silakan kalian tulis deskripsi cara cara membuat mail server print screen dan caranya begitu untuk tempat pengumpulannya teman-teman bisa lihat di ULS ya begitu untuk video pembelajaran kali ini jadi kalau teman-teman ada pertanyaan silakan hubungi saya melalui hangout ya hangoutnya di grup saja ya biar teman-teman juga bisa membantu jika saya mungkin belum membalas itu oke terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini selamat belajar dan selamat berproses terima kasih terima kasih Terima kasih.